Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Abdurrahman Aziz Kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua cara membuat toko online dengan mudah tanpa bersusah payah Sebelum lanjut video ini disusah oleh Dewabis Dewabis ini adalah layanan web hosting ya teman-teman jadi teman-teman bisa membeli namanya hosting domain sama VPS disini juga banyak layanan yang disediakan bisa harganya sangat murah dari Rp180.000 untuk domain ID Rp153.000 untuk domain.com disini juga banyak harga yang ditawarkan dari Rp9.000 per bulan nah kita bisa ambil minimal 3 tahun nah ini kita mendapatkan diskon sampai 75% lebih nah untuk teman-teman yang ingin membeli nanti saya cantumkan link ada di deskripsi untuk harganya nah untuk harganya juga kompetitif ya nah disini banyak ada cloud hosting semi dedicate ada VPS pro max nah disini banyak ya yang ditawarkan dari Dewabis ini jadi teman-teman jadi teman-teman nanti akan bisa membuat toko koordinat seperti ini ya jadi ini nanti toko nanya adalah print printing nah ini sangat mudah jadi baik dari tampilan ini lalu nanti dalam pembayarannya seperti apa nah itu nanti kita akan menajarin dengan mudah ya contoh kita akan membeli MOOC ini ya nah kita add new nah disini kita bisa bisa lihat view card disini atau disini juga boleh kita bisa check out nah kita masukkan alamat kita ya ini contoh aja nah disini juga teman-teman akan mendapatkan plugin untuk ongkir secara gratis juga ya lalu ini untuk payment payment pembayarannya teman ini kalau payment pembayaran ini masih manual belum menggunakan payment gateway oke kita contoh kita pesan ini adalah tampilan ketika kita pesan ya di suatu layanan toko ini nah ini teman-teman juga akan mendapatkan email mendapatkan bayar mendapatkan email admin juga mendapatkan email nah bagaimana caranya baik disini teman-teman sudah login di websitenya masing-masing silahkan kita ke pengaturan dulu ke general kita atur dulu timezone nya ya yaitu plus 7 untuk area Indonesia lalu kita permailing nya kita pakai post name kita save nah disini teman-teman perlu diperhatikan step by step nya cara membuat website seperti ini nah ini nanti ini langkahnya sangat mudah sekali jadi teman-teman jangan di skip untuk videonya karena sangat sayang banget kalau di skip nanti teman-teman ketinggalan untuk step-step nya oke kita langsung saja di apprince atau tampilan disini kita klik them kita add new disini kita akan menggunakan astra ya teman-teman astra nah ini udah ada oke kita install ya jadi astra ini menyediakan RAM sama plugin juga ya teman-teman jadi yang pro juga ada yang free juga ada nah kita akan menggunakan yang free nah free ini juga udah mantap ya kita aktifkan ya setelah aktif kita cek aja disini nah tampilan ini seperti ini oke ini kita memerlukan ini ya aktif stator template nya kita aktifkan dulu nah ini udah aktif oke kita menunggu sebentar lagi nah kita pilih sesuai teman-teman mau ambil yang mana kalau saya biasanya menggunakan elementor kita klik elementor disini nah disini ada template yang sudah jadi jadi teman-teman tinggal klik aja yang free oke kita cari bawah nah disini teman-teman bebas ya mau pilih yang mana ini nanti bisa langsung jadi teman-teman jadi sangat mudah sekali boleh misal fashion designer atau yang lain boleh bebas ya teman-teman oke kita pilih sesuai yang kita inginkan ya disini kita klik aja ini klik lalu kita akan mendapatkan home about contact nah kita klik aja import nah kalau teman-teman ingin hanya import homenya aja ini bisa hanya ini kalau kita akan import semuanya klik aja nah disini dia akan install plugin dan sesuai kebutuhannya kita beginner sama mail safe my company atau teman-teman buat klien juga boleh kalau ini klik aja langsung kita centang semua karena kita akan membutuhkan konten dan semuanya kita next ya ini di skip boleh nah ini akan install semua yang dibutuhkan terima kasih Terima kasih. Baik, disini sudah selesai ya untuk importnya. Nah, disini adalah sudah sukses. Jadi, import plugin sama import konten. Sudah lengkap ya. Kita klik aja view shade. Kita lihat website-nya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal ganti desainnya. Desain gambar-gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ya. Edit with Elementor. Nah, disini kita sudah masuk di editing-nya. Nah, kita cek aja. Ini kita copy. Beres ya, teman-teman. Sangat mudah ini, teman-teman. Teman-teman tinggal ikutin aja step-stepnya. Oke, kita masuk. Nah, disini kita cek ya. Sudah untuk produknya belum muncul. Jadi, kita cek dulu di dashboard-nya. Kita cek di produk. Oke, kita disini kita lihat produknya. All product. Nah, disini kita cek adalah MOOC ya. Nah, kita cek disini. MOOC. Nah, MOOC-nya ini. Kita ganti dengan ini. Oke, kita ganti ini ya. Nanti, ambil yang ini. Copy kata-katanya. Masukkan disini. Nah, akan tampil ya disini. Lalu, kita cek dulu disini juga. Search. Nah, ini kita cek ya. Di produknya. Search, search, t-shirt. Kita copy. Kita ganti juga. Oke, kita update ya teman-teman. Nah, kita cek preview-nya disini. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Sangat mudah. Kita sekarang ganti ini di atasnya, background-nya. Nah, kita hapus yang ini. Kalau ini digunakan teman-teman juga boleh. Teman-teman kita akan menggunakan yang lain ya. Biar berbeda. Oke. Kita cari file-nya dulu. Oke, kita akan pilih yang ini. Sesuai yang disini ya. Di toko. Oke, kita masukkan. Nah. Kita atur center. Kita default-nya cover. Terus kita atur layout-nya. Min-hack-nya. Nah, kita atur seperti ini. Oke, kita update dulu. Lalu kita update style-nya. Kita ke piri-con overlay. Kita menggunakan gradient. Nah, disini kita bisa atur ya. Putihnya seperti itu. Nah. ini kita hapus atau opacity-nya kita nol-in. Nah, seperti ini. Ini kurang sini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita update. kita bisa cek untuk preview-nya ya. Disini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah ya. Teman-teman, yang penting ikutin aja untuk apa nih. Tutorial dan step-step-nya. Oke, setelah itu kita akan ini ya. Mengganti background header-nya yang di menu ini. kalau kita masuk di customize. Kita masuk di header-builder. Di transparan. Oke, kita cek disini. Customize transparan. Oke, kita pilih yang ini ya. Yang atas ini. Biar putih. Oke. Desktop. Kita cek aja di desktop bagaimana. desktop and mobile. Jadi, semuanya tampilannya sama ya. Oke, kita publish. Oke, kita Lalu, kita cari yang untuk menu. design. Nah, ini font-nya kita tambahin ya. Atau kita besarin. 600. Nah, oke. Kita publish. Oke, kita keluar. Nah, seperti ini ya. Jadinya. Nah, oke. sekarang kita akan bikin setting ini ya. Untuk rupiahnya. Jadi, ini masih bahasa Inggris. Nah, kita akan setting rupiahnya di sini. WooCommerce. Kita setting. Nah, di sini kita setting juga untuk alamat produk kita ya. kita masukkan di sini. Harus sesuai ya, teman-teman. Nah, ini selling-nya di mana aja. Kalau kita spesifik di Indonesia, Indonesia saja. kalau teman-teman bisa ke luar negeri, ini juga boleh di apa ya, dimasukkan sesuai jualan kita mau di mana. Oke, ini sesuai lokasinya. lalu kita dolarnya rupiah. Rupiah. Lalu ini sudah cukup. Nah, ini number of decimal. Ini di sini ya. Pengaturannya di sini. Nah, di belakang nih. Kita boleh hapus aja. Jadi, nggak perlu pakai decimal. Kita save. Oke, kita bisa reload ya. Nah, ini sudah menjadi rupiah ya, teman-teman. Sudah jadi RP. Dari dollar sudah menjadi RP. Lalu, di sini kita akan setting shipping ya. Nah, ini masih apa ini? Masih manual. Belum ada seperti yang kita harapkan di sitoko ini ya. Kalau sitoko ini sudah menggunakan ongirnya ya. Kita cek aja di sini. Yang sebelumnya teman-teman lihat ya. Di awal video. Kita cek aja. kita akan setting ini. Oke, kita masuk saja di plugin. Kita cari namanya ongkos kirim. Ongkos kirim. Nah, di sini kita tinggal install saja ya, teman-teman. Install yang ini ya. jogja.camp Oke, kita aktifkan ya, di sini. Nah, setelah ini kita kembali ke wukamas kita setting. kita cari di shipping-nya. Nah, kita cek di sini ada menu ongkos kirim ID. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan yang pro ya. Kalau pro itu tampilannya seperti ini. Oke, nah, di sini kalau kita akan menggunakan yang gratis ini, jadi hanya tersedia JNE, TK, POS, CEPAT, JNT, dan Wahana. Kalau yang pro, ini ada yang Yes, JNE, Yes, JNE OK, TK ON, CEPAT, BASE, dan masih banyak ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih saja yang sesuai kebutuhannya. Oke, kita di sini akan setting JNE, REC, sama JNE OK, sama JNT Express, sama CEPAT. Lalu ini pastikan harus sesuai teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada di Sukabumi, pilih Sukabumi. Ada di Jawa Barat, pilih sesuai alamatnya. Oke, di sini bisa klik SOSIP WICUD. Yes, boleh. Bebas ini teman-teman, tinggal atur saja sesuai kebutuhan produknya ya. Oke, kita save ya di sini. Oke, setelah ini kita akan setting namanya payment untuk pembayarannya. Di sini kita menggunakan manual, cuman di sini kita akan ada tambahan plugin ya. Kalau di sini akan ada transfer bank BCA, BRI, Mandiri, dan Gopay, Shopee. Nah, ini kita akan install juga plugin terbaru add new kita ya. Di sini kita cek pembayaran. Oke, di sini ada e-base by e-base pay deh. Ini mungkin orang developernya orang Indonesia ya teman-teman. Oke, kita install ya. Oke, kita aktifkan. setelah aktif kita masuk lagi kembali ke WooCommerce kita ke setting nah di sini kita ke pembayaran atau payment nah di sini sudah ada menu baru ya dan menu banyak jadi teman-teman tinggal pilih aja misal kita akan menggunakan dua bank dua bank BCA lalu sama Mandiri nah ini di sini jangan lupa kita di setting setup ya di sini nah kita aktifkan logonya nah di sini kasih nama akunnya namanya BCA misal ini mau dibuang juga boleh oke kita save di sini lalu kita cek lagi yang mandiri juga harus kita setting untuk banknya jangan sampai kelewat kita manage lalu kita enable iconnya kita masukkan lagi mandiri oke kita save ya teman-teman nah kita setelah ini kita cek untuk ini kita di reload oke kita cek ya kita akan melakukan pembelian nah di sini kita setting kita add new kita coba ini ya teman-teman kita view card jadi apa aja yang kita beli kalau udah sesuai oke kita proses ya nah untuk pembayarannya udah muncul ya kita tinggal cek untuk shippingnya bagaimana kita cek aja kecamatannya kecamatannya ini bebas ya nah udah muncul juga ya teman-teman jadi teman-teman nanti tinggal settingnya di apa nih di shippingnya mau ditampilkan jenis jenis pembayar apa ongkirnya apa aja jadi tinggal tampilkan bebas sesuai pilihannya misal semua misal semua nih tinggal centang aja kita save nanti di sini juga akan tampil semuanya oke kita reload coba ya oke kita pilih distriknya kecamatannya okota dulu ya misal ini asal saja dulu nah ini keluar semua ya teman-teman pembayaran juga udah keluar oke kita cek lagi ya oke kita cek ya oke kita place order kita order nah muncul ya teman-teman orderan kita nah mudah ya teman-teman sangat mudah sekali membuat website toko online oke kita cek ya dari sini dari pertama nah begitu ya teman-teman cara membuat toko online sangat mudah dan murah ini belum mengeluarkan biaya selain hosting dan domain jadi kita menggunakan plugin free lalu pembayaran juga free masih manual semua dan ini insyaallah powerful ya nah untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut di kelas saya ada namanya kelas all shop yaitu membuat toko online produk fisik sama produk digital disini juga banyak ya yang akan kita bahas disini ada mengenai pengenalan dulu ada persiapan awal beli domain dan hosting dari sini dari nol ya dari nol sampai Z kita akan bahas sampai kita membahas sampai produk digital nanti bagaimana tampilannya itu kita akan membahas juga jadi ada 6 poin yang akan kita bahas untuk teman-teman yang ingin bergabung nanti linknya saya kasih di deskripsi kalau ini kelas ini adalah kelas berbayar ya teman-teman oke untuk teman-teman yang baru gabung dalam video ini jangan lupa subscribe like dan komennya dan bila ini bermanfaat silahkan share ya ke teman-teman agar teman-teman anda juga belajar bisa membuat toko online oke semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh